Hah, kalian mau tau bagaimana wujud dari sepatu gen Halilintar? Yo, what's up guys? Back with me, Nori Farisman. Kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan sebuah sepatu yang kemarin sudah saya unboxing, yaitu Sloopy Footwear alias sepatu Gledek. Oh iya, bagi kalian yang baru nonton video ini, ini merupakan channel yang membahas kupas tuntas terkait dengan sneakers-sneakers dari brand-brand lokal. Maka dari itu, bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya warga sneakers Indonesia semakin cinta kepada brand-brand lokal. Caranya gampang, tinggal kalian klik tombol subscribe dan like. Dan jika berkenan, silakan share ke teman-teman kalian. Langsung saja, mari kita review. Dari segi desain, sepatu yang terinspirasi dari fans old school ini memiliki kemiripan dengan sepatu-sepatu Gledek lainnya. Ya, misalnya seperti kalau di brand lokal itu ada World Division, kalau di brand luar negeri itu ada Revenge X Storm. Lepas dari kontroversi tersebut, sebenarnya desain sepatu ini manis banget kalau dilihat. Tidak terlalu tebal layaknya fans old school, dan pola petirnya hanya satu tepukan, dan menandakan logo brand itu yaitu Sloopy. Yang disayangkan dari sepatu ini, kenapa outsole-nya dibuat persis dengan fans. Mulai dari pola dan terdapatnya kode-kode tertentu di wafelnya. Jadi, untuk masalah desain saya nggak bisa bicara banyak deh. But overall, sepatu ini keren banget. Kalau bicara soal material, Sloopy Footwear membangun sepatu ini dari materi sweat, sole rubber, dan upper mirip material canvas. Tapi sepertinya bukan canvas sih. Nggak tahu saya namanya. Mungkin kalau kalian tahu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Yang pasti bahannya itu seperti kayak kain gitu. Tapi kalau canvas sih, kalau menurut saya sih, bukan. Eh, canvas itu kain atau bukan ya? Kain kali ya? Yang pasti material-material tersebut tidak premium-premium banget, tapi masih oke kalau buat diraba, diterawang, dan disayang. Petir dalam sepatu ini berbahan leader. Serasilah sepatunya Nevi, disambar petir putih. Wuh, ceker! Insole sepatu yang dapat dilepas ini nggak begitu keras. Ketika saya pakai jalan-jalan sama mantan dan pacar sekaligus, tiga orang, ya masih nyaman-nyaman aja. Yang nggak nyaman sih, mereka. Ih, bodo amat. Disini saya hanya menemukan satu masalah, yang lainnya sudah keren dan ajib semuanya. Yaitu masih ada bekas lem. Ya, lem yang digunakan untuk menempelkan midsole dengan bodi sepatu. Tapi selain itu, yang lainnya overall is rapi. Rapi banget. Ya, seperti kita menyimpan rapi sebuah kenangan dalam hati yang nanti rindu mungkin sulit untuk mencari. Siap! Ini mungkin karena kaki saya yang suka banget pilih-pilih sepatu. Kayaknya sepatu ini kurang pas dengan bentuk kaki saya. Terlebih di bagian atas tumit sebelah kanan. Kemarin sempat lecet, padahal udah pakai kaos kaki. Setelah saya analisa, ternyata pada bagian tersebut jahitan kurang keluar sedikit. Jadi, menyebabkan goresan langsung ke kaki saya. Tapi karena saya kuat, saya mah biasa aja. Sepatu seharga Rp. 288.000 ini, kalau cuma dibuat nongkrong ke mal atau kalian nongkrong di depan gebetan yang cuma nganggep kamu temen pas butuh aja, ya sabi banget lah. Bisa lah. Nggak percaya. Coba deh. Oke, sekarang waktunya kita beri rapor. Untuk masalah desain sih, keren, mantep. Tapi sayang, yaitu apa? Kurang modifikasi. Kalau kata sesepuh sneakers itu, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, untuk masalah desain, saya beri nilai 7,5. Dari segi material, tidak begitu premium-premium banget, tapi juga tidak standar-standar banget. Masih keren kok, kalau dipandang dari jarak 500 km. Oke, sorry, ikut lebih baik. Dari segi material, nilainya 8. Sedangkan dari segi kenyamanan, mungkin bagi sebagian orang, ketika dipakai, sepatu ini terasa nyaman, tapi itu enggak. Kalau buat saya, karena kaki saya beda. Kaki saya itu jeber. Jeber bahasa Indonesia-nya apa ya? Ah, bodo amat. Dari segi kenyamanan, berdasarkan pengalaman saya memakai sepatu ini, saya beri nilai 7. 7 kok gini? 7. Jadi, kesimpulannya, sepatu ini adalah top. Nah, itu tadi review Sok Tau dari saya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, atau masukan, atau saran, atau beda pendapat dengan apa yang sudah saya sampaikan, silakan kalian tulis di bagian kolom komentar, di bawah. Ya, di bawah. Oh iya, mumpung lebaran. Jika kalian pernah merasa kurang berkenan, atas video-video saya, mau dari video yang pertama sampai video yang ini, atau mungkin video-video selanjutnya, saya mohon maaf, ya karena saya juga manusia biasa. Segenap kru yang bertugas, oh nggak ada kru sih, kan saya cuma sendirian, saya mengucapkan selamat idul fitri, bagi yang merayakan, tinggal ayin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa berlebaran pakai produk lokal, bangga pakai produk lokal, karena lokal istimewa. Saya Nodifarisman, thanks for watching, stay positive and your day will be better. Bagi angpao dong. Angpaunya subscribe aja bos. Makasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax